selanjutnya adalah kelas konstan atau konstata kelas seperti PHP seperti konstanta pada umumnya nilai konstanta tidak dapat diubah jadi selain memiliki properti dan metode PHP juga memperbolehkan kelasnya memiliki konstanta untuk membuat konstanta di dalam kelas kita dapat menggunakan kata cost di awal konstanta di dalam PHP konstanta kelas berlaku seperti static property, jadi melekat pada kelas, bukan pada objek jadi untuk mengaksesnya kita menggunakan tanda yang sama, itu tanda titik 2, 2 kali yang disebut dengan scope operation operator, begitu juga ketika kita ingin mengaksesnya dari dalam kelas, maka menggunakan keyword parent atau cell, tergantung dari kelas mana kita mengaksesnya jadi selain dengan nama kelas, pengaksesan juga dapat dengan mengakses objek atau dengan variable namun cara mengakses dengan objek dan variable hanya dapat digunakan pada PHP versi 5 titik 3 ke atas salah satu contohnya disini kita membuatnya dengan membuat kata cost disini sebagai ketawal konstanta dan untuk pengaksesan nama kelasnya kita menggunakan scope operation operator dan untuk cara kedua dan ketiga ini kita mengaksesnya dengan objek dan ini mengaksesnya dengan variable untuk dua cara ini hanya dapat dilakukan oleh versi PHP 5 titik 3 ke atas maka lebih disarankan menggunakan cara pertama yaitu mengaksesnya dengan nama kelasnya kalau kita mengaksesnya dengan objek dan variable kalau misalnya dia di atas PHP-nya di atas versi 5 titik 3 maka akan didapatkan hasil yang sama yaitu ini Android kita coba di close jadi disini terbaca Yako Android jadi disini sudah menggunakan WP versi 5.3 kalau tidak dia akan error selamat menikmati